Bagaimana saya disampaikan oleh Bapak Kabupaten Tumas tadi dengan menasari kepada Instruksi Menteri dan Menteri yang terbaru Nomor 30 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPKM 84 di Jawa dan Bali, khususnya di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, selanjutnya Maka hasil tadi kami kapat demonstrasi terkait, kami menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan perubahan pola pembatasan mobilitas yang akan dilakukan untuk selama 7 hari ke depan Yaitu tanggal 10 sama dengan tanggal 16 Agustus tahun 2021 Sebagai gambaran kepada kekalkan sekalian, maka Mulai besok, penyekatan di 100 titik akan kita hentikan Dan kita ganti dengan 3 cara bertindak yang baru Terkait dengan pengendalian mobilitas pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 Ada 3, yang pertama adalah teman-teman bisa melihat Pengendalian mobilitas dengan sistem ganjil genap di beberapa kawasan tertentu Yang kedua, pengendalian mobilitas kawasan dengan menggunakan sistem patroli Dan yang ketiga, pengendalian mobilitas dengan sistem rekayasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.